Ketiga mucikari yang ditangkap berinisial MS, TM, dan juga IM. Ketiganya ditangkap di dua hotel berbeda di kota Kendari. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku menawarkan jasa wanita pekerja seks komersial kepada pria hidung belang melalui aplikasi WeChat dengan tarif Rp500.000 sekali kencan. Dari tarif itu, pelaku memperoleh Rp50.000 hingga Rp100.000. Ketiga pelaku kini dijerat undang-undang tentang pemberantasan tindak pedana perdagangan orang dengan ancaman hukuman minimal tiga tahun penjara. Tiga pelaku yang berlainan TKP, ada yang tanggal 5, ada yang tanggal 11 Juli. Dan untuk modus yang mereka laksanakan, lakukan adalah selaku mucikari dengan cara menjual atau melalui WeChat, memperdagangkan seseorang yang melalui WeChat. Kemudian dari keperdagangan itu, mereka biasanya dalam hal ini dijual seharga Rp500.000. Sehingga dari Rp500.000 itu Rp50.000 atau biasa sampai Rp100.000 didapatkan oleh yang si mucikari. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.